Pak Ibn Ladun, kita akan melihat dulu kondisi terkini di Polda Metro Jaya. Sudah ada rekan Fena Melinda yang akan melaporkan dari sana. Ya, Fena, silakan dengan laporan Anda. Baik, Laura dapat saya sampaikan saat ini di Dresskrimsus, Polda Metro Jaya masih menunggu kedatangan dari Firza Hussein. Dan memang, Laura, sebelumnya pihak Polda sendiri menjatuhkan bahwa Firza Hussein akan dijatuhkan menjalani pemeriksaan di Dresskrimsus, Polda Metro Jaya pada pukul 10 pagi hari ini. Namun, hingga saat ini belum terlihat atau belum ada konfirmasi terkait dengan kedatangan dari Firza Hussein sendiri. Dan jika kita mengulang atau mengingat kembali kasus kemarin, Laura, bahwa Firza Hussein sendiri diduga terlibat dengan kasus pornografi, yakni adanya pesan singkat di aplikasi via WhatsApp dengan Habib Rizik terkait dengan foto-foto tanpa busananya. Dan di sini Firza sendiri masih dimintai keterangan karena memang dari pihak Mabes Polri sendiri, yakni ahli face recognition yakni Inavis Polri menyatakan bahwa foto-foto tanpa busana milik Firza Hussein sendiri itu adalah foto asli. Dan di sini lah Polda akan mengulas atau menanyakan, mendalami dari pernyataan Firza Hussein sendiri. Dan untuk Habib Rizik sendiri, untuk saat ini masih belum ada informasi kapan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dan di sini dari Kombes Pol, Argo Yuwono sendiri menyebutkan bahwa status Habib Rizik masih berstatus sebagai saksi saja. Dan memang tadi, Laura, kami sempat melihat ada sosok wanita baru saja datang menuju atau memasuki di Treskrim Sus. Dan memang diduga wanita tersebut adalah Firza Hussein. Namun hingga saat ini kami masih menunggu karena wanita tersebut saat dimintai keterangan menolak dan tidak ada komentar apapun yang keluar dari wanita tersebut. Laura. Baik, terima kasih. Vena Malinda melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.